Terima kasih ya pertanyaannya unik banget, sebetulnya sih banyak tokoh-tokoh di dalam buku-buku yang saya baca waktu saya masih kecil. Kayak little women gitu, saya selalu tertarik sama anak perempuan yang asertif dan agak kelaki-lakian, yang cerdas, yang kadang-kadang berani melawan gitu ya. Jadi kayak si Josephine atau Joe dipanggilnya, kemudian waktu masih kecil kan kita semua pada baca lima sekawan, disitu juga ada George, sebenarnya namanya Georgina dipanggilnya jadi George. Itu kemudian mempengaruhi saya setelah dewasa ketika menciptakan karakter. Makanya ada tokoh Kinan di Laut Bercerita, itu kan nama dia aslinya Kasih Kinanti tapi dia lebih suka dipanggil Kinan karena Kinan itu bisa laki-laki bisa perempuan gitu kan. Jadi karakter-karakter itu buat saya kayak kalau mereka ada pasti saya cocok deh sama mereka gitu, ya kira-kira itu sih. Ada tapi gak terlalu persis, kadang-kadang ada satu sosok temen yang kelaki-lakiannya mirip gitu, tapi ya dia hanya kelaki-lakian aja gitu. Dia gak senang baca, nanti kalau ada lagi kawan lain yang memang senang baca banget. Tapi terus karakter-karakter lain dari si Joe itu tidak ada di dia, misalnya kan Joe senang menulis kan dan dia senang membaca, nah ini enggak gitu. Jadi it was never several elements of the character in one body itu gak pernah gitu loh. Sebenarnya bukan maskulin loh, karena I do like what people think girly things gitu, I do like it ya. Cuman waktu saya kecil, I just feel a lot of things yang diperbolehkan dilakukan oleh laki-laki itu lebih praktikal. Di zaman saya tuh kan anak perempuan tuh disuruhnya less ballet atau less piano, pokoknya something that is considered dainty and feminine gitu ya. Tapi it doesn't mean that I'm against anything feminine nature, enggak gitu. Semakin tua gitu, I do like things like embroidery and I do like light colors gitu ya. Jadi enggak, saya tuh enggak terlalu, apa tuh namanya, extremely, oh harus maskulin gitu, enggak. Tapi tokoh-tokoh seperti itu menurut saya jadi jauh lebih mobile dan praktikal aja yang saya ciptakan. Dan saya suka, saya suka karakter itu gitu. Tapi saya seriusnya tidak ingin membuat sebuah demarkasi yang kuat banget, feminine dan maskulin. Karena menurut saya di setiap orang, itu pasti ada maskulinitas dan feminitas untuk menurut saya. Ya TBR saya. To be read. I have tons of... Saya ini kan sung doku ya. Iya. I'm a person who buy a lot of books. Dan bertumpuk-tumpuk buku-bukunya itu. Dan mendapat giliran satu persatu kalau saya udah selesai dengan satu buku. Jadi kalau misalnya saya dalam situasi seperti itu, sepanjang saya ada buku-buku yang belum saya baca. Anda tahu, TBR. TBR. I have no problem. Jadi as long as I have my books, I'm fine. TBR. 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 pasti udah saya cariin yang lima besarnya itu pasti saya beli. Gini, kan suka banyak yang percaya bahwa reading books and toko buku itu sebenarnya kayaknya udah the end of their time gitu. Menurut saya enggak, toko buku masih hidup dengan baik di Indonesia kalau enggak. Because they think that because of e-book, terus ini bisnis buku tuh hilang. Menurut saya enggak. Karena most people in the world, they still prefer to read physical books. Itu satu. Jadi menurut saya mumpung masih ada baca lah. It doesn't matter fiction or non-fiction or comics or graphic novel, it doesn't matter. But just read, spend one or two hours a day. Benar-benar menurut saya, it's heaven gitu loh. Dan kalau misalnya, aduh tapi ini lambat apa, ya enggak apa, pindah dulu. Pindah dulu, saya resepnya selalu gitu. Ada satu buku yang lambat, jangan dibuang, jangan dnf. Pindah dulu sebentar ke buku yang lebih cepat, yang easy reading. Habisnya nanti pindah balik lagi ke dia. Tapi never ever dnf menurut saya. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.